Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Shalom Sapa kanan kirinya shalom Sebelum duduk silahkan duduk semuanya Dapat salam Bapak Ibu Saudara dari Pester kita Pak Arief hari ini masih ada di Jakarta Beliau tadi sebelum saya naik ke tempat ini Telepon saya dan titip salam Salam kangen buat setiap jemaah Tuhan Beliau hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita Karena masih menemani Papa Mertuanya Mau operasi Jadi kita dukung dan doakan Supaya berjalan dengan lancar Sehingga bisa bergabung bersama dengan kita Secepatnya, amin Nah Bapak Ibu Saudara Di bulan Desember ini Kita dibangun bagaimana kita memiliki Pengharapan di dalam Tuhan Nah pengharapan di dalam Tuhan Kita tahu ya Hari ini adalah minggu terakhir Di tahun 2021 Sudah akan kita akan masuk ke tahun 2022 Adakah di hati kita pengharapan sesuatu untuk tahun depan Apakah kita berkata Aduh sudah terlalu banyak pengharapan Sudah terlalu banyak harapan Yang tidak Yang tidak digenapi Atau yang kita tidak Tidak tercapai Sehingga kita takut untuk berharap Sehingga kita ya sudah lah Jalanin aja lah Terus juga tidak digenapi gitu ya Atau juga tidak tercapai Sehingga kita menjadi takut untuk berharap Padahal kita tahu gitu ya Bahwa mungkin kita tahun depan Belum ada yang bisa memprediksi Tahun depan itu akan menjadi tahun yang semakin baik Atau menjadi tahun yang seperti apa kita tidak tahu Masih seolah-olah masih ada sesuatu yang tidak kita ketahui Tetapi beranikah kita untuk hari ini Kita itu berharap Beranikah kita hari ini Kita berkata bahwa tahun 2002 Ada satu yang Tuhan sediakan yang besar Tuhan akan berperkara dalam hidup kita Pribadi lepas pribadi Karena dia punya rencana Karena Tuhan punya rencana Adalah rancangan damai sejahtera Jadi rancangannya itu akan digenapi Amen Karena Tuhan tidak pernah gagal Kalau Tuhan berencana Berarti Tuhan akan menggenapi Tidak pernah gagal Kalau kita merancangkan sesuatu mungkin gitu ya Kadang-kadang kalau kita merancangkan Mau jalan-jalan kemana Atau mau liburan kemana Bisa gagal Karena ada faktor-faktor yang lain Karena kita manusia Merancangkan sesuatu itu bisa gagal Tetapi kalau Tuhan merancangkan sesuatu Merancangkan sesuatu Itu tidak pernah gagal Pasti akan digenapi Amen Amen Bapak-Ibu Saudara Jadi mari sama-sama Kita memiliki harapan untuk tahun 2022 Dan harapan kita dimana? Harapan kita jangan kita gantungkan kepada manusia Jangan kita gantungkan kepada sesuatu yang tampak Apakah uang atau posisi atau apapun Mungkin kita berkata Mungkin tahun depan Aku berharap keluarga ku akan dipulihkan Karena orangtuaku mungkin kita berharap kepada warisan Berharap kepada manusia Berharap kepada apa Mungkin itu akan bisa muncul di dalam hidup kita Tetapi harapan kita Kalau kita berharap kepada sesuatu yang tidak kekal Atau sesuatu yang bisa berubah Itu tadi Itu bisa berubah Tetapi harapan kita harus kita gantungkan Harus kita tempatkan kepada Tuhan Yang tidak pernah gagal Dan yang tidak pernah berubah Maka itu akan terjadi Kita lihat di Masmur 33 Ayat yang ke-17 Sampai ayat yang ke-22 Masmur 33 Ayat 17 sampai 22 Dikatakan demikian Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan Yang sekalipun besar ketangkasannya Tidak dapat memberi keluputan Sesungguhnya Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan Dialah penolong kita Dan perisai kita Ya karena dia Hati kita bersuka cita Sebab kepada namanya yang kudus Kita percaya Kasih setiamu ya Tuhan Kiranya menyertai kami Seperti kami berharap kepadamu Dikatakan bahwa kuda adalah Harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan Kita tidak bisa harapkan Kuda dalam tanda petik dalam hidup kita Apakah itu? Kekuatan kita mungkin Pengaruh kita Pengalaman kita Semuanya itu bisa berkurang dan bisa usang Amen Semuanya itu bisa berkurang Dulu kita kuat Sekarang berangsur-angsur usia Mungkin kita tidak menjadi sekuat dulu lagi Atau mungkin dulu kita punya pengalaman yang banyak Tetapi berangsur-angsur Semua dunia ini berubah Modelnya, berubah zamannya, berubah sistemnya, segala sesuatunya Tidak bisa dipakai lagi Apa sih kuda dalam hidup kita hari ini? Yang selama ini kita andalkan Yang selama ini kita harapkan Itu bisa mengecewakan Oleh sebab dikatakan Itu sia-sia untuk Itu harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan Harapan kita harus kita gantungkan kepada Tuhan Harapan kita harus kita letakkan kepada Tuhan Aku percayakan hidupku Aku percayakan harapanku kepada Tuhan Maka kita tidak kecewa Karena segala sesuatunya tadi yang disebut Kuda Apa dalam hidup kita? Kekuatan kita? Apa yang mungkin pengaruh kita? Itu bisa berkurang Itu bisa berubah Itu bisa hilang Oleh sebab itu Kita tahu bahwa Tuhan Ketika Ketika kita berharap sesuatu kepada Tuhan Seolah-olah mungkin Bisa enggak? Seolah-olah itu tidak tergenapi atau gagal Kalau bisa Kita melihatnya seolah-olah belum terwujud Kayak seperti Yusuf ya Dia dapat mimpi dan dia berharap Tuhan menggenapi pastinya Tetapi dalam perjalanan hidupnya Yusuf tidak langsung menjadi orang yang berpengaruh Seperti mimpinya Tidak menjadi orang yang diberkati seperti mimpinya Prosesnya panjang Apakah Yusuf berhenti untuk berharap? Tidak Sekalipun dia di bawah sumur Sekalipun dia di penjara Sekalipun dia dalam kegelapan Yusuf tidak berhenti berharap kepada Tuhan Walaupun keadaannya berubah Tetapi Yusuf tidak berhenti berharap Demikian pula kita Kadang-kadang kita karena kita sudah berharap sesuatu Seolah-olah itu belum terwujud Kita jadi takut untuk berharap Karena takut kecewa Nanti kecewa karena harapanku tidak terwujud Pada Bapak Ibu Saudara Percaya bahwa Tuhan itu menggenapi semuanya Harapan kita itu tepat pada waktunya Amen Rancangannya itu sempurna Jadi tahu banget Tuhan itu tahu betul Kapan saatnya harapan-harapan Setiap doa dan harapan kita itu digenapi Tuhan itu tahu betul Kita ini terbatas Kita ini terbatas Karena apa? Seolah-olah kita ini di Kalau kita ada di gedung tinggi ya Kita ini di lantai dua aja misalnya gitu ya Di lantai dua Kita bisa melihat beberapa meter ke depan Tetapi Tuhan itu Kalau kita bandingkan ya Malah-alah ini tidak bisa membandingkan Tuhan itu seperti di lantai Misalnya lantai dua puluh Jauh ke depan Bisa melihat Apa yang terjadi Apa yang terjadi di depan Tuhan bisa melihat jauh ke depan Lebih daripada kita Tapi seringkali kita sudah merasa gagal Sudah merasa bahwa sia-sia berharap nih Karena tidak terjadi Mungkin sebentar lagi Terus gak kita mau berharap kepada Tuhan Artinya mari sama-sama Kita mau terus berharap kepada Tuhan Senantiasa berharap kepada Tuhan Walaupun mungkin tidak seperti yang kita inginkan Atau mungkin tidak seperti yang kita harapkan Atau kita bayangkan Belum mungkin terjadi Kita lihat ada satu Ada satu tulisan Pemasmur Di Masmur 71 Ayat yang ke-12 Sampai ayat yang ke-15 Masmur 71 Ayat yang ke-12 Sampai ke-15 Pemasmur menyatakan seperti ini Menulis tulisan ini Ya Allah Jangan jauh daripadaku Allahku Segeralah menolong aku Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi aku Biarlah berselubung celah dan noda Orang-orang yang beriktiar celakaku Tetapi Kata Masmur Tetapi aku senantiasa mau berharap Katakan sama-sama Senantiasa mau berharap Dan menambah puji-pujian Kepadamu Mulutku akan menceritakan keadilanmu Dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari Sebab aku tidak dapat menghitungnya Dikatakan Tetapi Aku Senantiasa mau berharap Walaupun keadaannya terjepit Walaupun keadaannya seolah-olah musuh mengepung Tidak ada yang menolong Mungkin keadaan tidak mendukung kita Tidak pro dengan kita Tetapi Masmur berkata Aku senantiasa mau berharap Berharapnya kepada Tuhan Jangan kepada yang lain Berharap kepada Tuhan yang dikisahatan Dan menyembah puji-pujian kepadamu Artinya terus berharap kepada Tuhan Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan pulihkan Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tolong Kekuatanku Pengharapanku di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara sekali lagi Jangan harapkan kepada sesuatu yang di bumi ini Yang bisa usang Tetapi harapan Taruh harapan kita kepada Tuhan Percaya Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada manusia Atau siapapun atau apapun di bumi ini Kita pasti kecewa Oleh sebab itu Masmur mengingatkan kepada kita Sekalipun keadaan tidak berpihak kepadaku Seolah-olah tidak ada yang menolong aku Tetapi aku mau terus berharap Senantiasa berharap kepada Tuhan Mengapa Bapak Ibu Saudara Hari ini kita perlu Atau perlu senantiasa berharap kepada Tuhan Ada tiga poin Yang akan saya sampaikan Mengapa kita Harus senantiasa berharap kepada Tuhan Jangan berharap kepada yang lain Dan tahun 2022 Taruh harapan kita kepada Tuhan Sungguh biar Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita Amen Apapun itu Jangan andalkan kuda kita Jangan andalkan kuda kita Tetapi taruh harapan kita kepada Tuhan Senantiasa Kenapa? Karena yang pertama Harapan membuat kita kuat Harapan membuat kita kuat Kita baca di 2 Kurintus 3 Ayat yang ke-12 2 Kurintus 3 Ayat yang ke-12 Dikatakan Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian Maka kami bertindak dengan penuh keberanian Sekali lagi Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian Maka kami bertindak dengan penuh keberanian Di versi NKGV-nya Bapak Ibu Serah Dikatakan bahwa Since we have such a hope We are very bold Artinya very bold Artinya ketika kita memiliki pengharapan Kita itu menjadi kuat Menjadi sangat kuat Di bahasa aslinya dikatakan Memakai kata Parhessia Yang artinya Without ambiguity Atau no comparison Artinya bahwa Kuat itu Tidak ambiku Tidak Bukan Sesuatu yang jelas berarti ya Kuat artinya itu sesuatu yang jelas Dan tidak ada bandingannya Tidak ada perbandingannya Tuhan itu Ketika kita berharap kepada Tuhan Kita menjadi kuat Kenapa? Kita Kita ngerti ya Bahwa ketika kita teguh Tidak ada bandingannya Kita akan menjadi kuat Kita akan seperti Apapun keadaan kita Ketika kita percaya Ketika kita berharap kepada Tuhan Kita ini Menjadi kuat Ketika menjadi percaya diri Bukan percaya diri ya Menjadi percaya dan yakin Bahwa Tuhan Adalah kekuatan kita Tidak ada pilihannya Tidak ada bandingannya Cuma satu ini Jadi kita tidak goyah Kita tidak goyah Kalau kita jalan-jalan ke Mall misalnya Tidak ada bandingannya ini Aku mau barang ini Dan tidak ada bandingannya Gitu ya Ini yang paling baik Tidak ada yang bisa melawan ini Keinginannya gitu Maka itu tidak Maka kita akan teguh Untuk memilikinya Benar gak? Tidak ada bandingannya Sudah aku yakin dan percaya ini Ini barang yang terbaik Sama halnya Ketika kita berharap kepada Tuhan Itu menjadikan kita kuat Karena Tuhan itu Tidak ada bandingannya Tidak bisa dibandingkan Dengan apapun Kita menaruh harapan Kepada satu pribadi Yang tidak bisa dibandingkan Dengan apapun juga Jadi percayalah Tidak ada yang bisa Seperti Tuhan Contohnya kalau kita Naik pesawat Bapak Ibu Saudara Kalau kita naik pesawat Mungkin pesawat Agak sedikit goyang gitu ya Karena mungkin ada awan Atau nabrak awan Atau cuacanya buruk misalnya Goncang sedikit Kan kita takut pasti ya Ya kalau secara manusiawi Takut walaupun kita percaya Tuhan Yesus Tetapi kalau ketemu Dengan awan yang seperti itu Kadang kita menjadi Gentar menjadi takut gitu ya Menjadi takut Bukan karena Bukan karena Mungkin Keselamatan kitanya ya Nanti setelah meninggal Kita kepercaya bersama Dengan Tuhan Tetapi proses itu Menakutkan Proses itu membuat kita Takut dan gentar Tetapi ketika ada Ketika ada badai Kan ketika Mungkin pesawatnya Getar-getar Atau bergejolak gitu ya Kita kan gak Kita kan gak ngomong Kepada pilotnya kan ya Pak pilot saya ganti sini gitu ya Saya yang naikkan pesawat terbang Saya yang Setir pesawat terbangnya Kan gak seperti itu Kita yakin dan percaya Bahwa Kepada pilotnya kan Kita yakin dan percaya Atau bahkan mungkin Kita mikir Waduh Kita Kita mau Coba cara yang lain Coba cari cara yang lain Apa kita Sini tak setirin aja Atau kita Bingung sendiri Dengan kondisi hal itu Tapi kita cuma Percaya dan yakin Bahwa pilot itu Sudah melakukan yang terbaik Kita percaya Kalau kita naik pesawat juga Kita gak sanksikan Dengan pilotnya Ini pilotnya bisa gak ya Kira-kira bisa terbang Bisa turun gak ya Kita percaya dan yakin Kalau kita naik pesawat Kita bisa terbang Dan bisa turun Tetapi ketika Dalam kehidupan kita Kita gak Sering kali kita Gak percaya dan yakin Kepada Tuhan Atas hidup kita Tuhan melahirkan kita Di tempat ini Melalui orang tua kita Pastinya Mengadakan kita Di bumi ini Tapi sering kali Kita ragu Bahwa Tuhan Juga akan Memimpin kita Mengakhiri setiap Pertandingan kita Mengakhiri perjalanan kita Landing dengan baik Atau tidak Walaupun itu Keputusan kita Nanti suatu saat Dalam perjalanannya itu Tetapi sering kali Kita ragu sama Tuhan Kita berkata Aku gak yakin Tuhan bisa nih Kita seperti naik pesawat Dan berkata pilotnya Kita kelihatannya nih Pengalamannya kurang nih Atau Mungkin ini gak hebat ini Kita ragu Kita searching-searching Siapa pilotnya Kan gak Gak seperti itu Kita yakin dan percaya aja Demikian pula Kita menjadi Umat Tuhan Sering kali Kita ragu sama Tuhan Kita lebih percaya Kepada manusia Daripada Percaya kepada Tuhan Padahal Tuhan Tidak ada kuasa Dia sempurna Dia punya rencangan Yang terbaik Atas hidup kita Bapak Ibu Saudara Harapan itu Membuat kita kuat Ketika kita percaya Harapan kita Kepada Tuhan Membuat kita Semakin kuat Kita buka Di Ibrani 6 Ayat yang ke 17 Sampai ayat yang ke 20 Dikatakan demikian Karena itu Untuk lebih meyakinkan Mereka Yang berhak menerima Janji itu Bahkan firman Tuhan Berkata Untuk lebih Meyakinkan mereka Yang berhak menerima Janji itu Akan kepastian Keputusannya Keputusan Tuhan Dikatakan Allah telah Mengikat dirinya Dengan sumpah Bayangkan Bahwa Allah kita Mengikat dirinya Dengan sumpah Supaya kita ini Yakin Dan percaya Supaya oleh Dua kenyataan Yang tidak berubah-ubah Tentang mana Allah tidak mungkin Berdusta Kita yang mencari Perlindungan Beroleh dorongan Yang kuat Kalau kita mencari Perlindungan kepada Tuhan Mendapat dorongan Yang kuat Untuk menjangkau Pengharapan Yang terletak Di dalam kita Dan dikatakan Pengharapan itu Adalah Sahuh yang kuat Dan aman Bagi jiwa kita Yang telah dilabuhkan Sampai ke dalam Ke belakang tabir Dimana Yesus telah masuk Sebagai perintis Bagi kita Ketika ia Menurut peraturan Melkisedek Menjadi imam besar Sampai selama-lamanya Lihat bahwa Tuhan itu Sampai mengikatkan Perjanjian Supaya kita ini Semakin Yakin Ada perjanjian Keputusan itu Mengikatkan dirinya Bahkan Tuhan itu Sampai bersumpah Ketika saya Membaca ini Tuhan Terima kasih Seringkali kita Menjadi umat Tuhan Seringkali kita Tidak yakin Sama Tuhan Meragukan Tuhan Bahkan ketika Dikatakan Ketika kita Datang kepada Tuhan Dia itu Memberi dorongan Yang kuat Untuk menjangkau Pengharapan itu Pengharapan itu Dikatakan Seperti Sauh Seperti Jangkar Pada Kapal Bapak Ibu Saudara Sauh Minggu lalu Bapak Arief Sudah sampaikan Sauh itu Seperti jangkar Kapal itu Ketika Sauh Atau jangkarnya Dilepaskan Atau diturunkan Sekalipun itu Badai Sekalipun itu Ombak Kapal itu akan Cuma bergoyang Ke kanan Ke kiri aja Tetapi Tanpa jangkar Kalau ada Badai Kalau ada Ombak Kapal itu Bisa hanyut Kapal itu Bisa kebawa arus Bisa tenggelam Bisa kena ombak Bisa pecah Oleh sebab itu Penting sekali Penting sekali Kita berkata bahwa Aku mau menaruh Harapanku Kepada Tuhan Karena harapan Di dalam Tuhan itu Membuat aku kuat Seperti Sauh Enggak heran Bapak Ibu Saudara Kalau Orang yang tidak Menaruh harapannya Kepada Tuhan Kehidupannya Up and down Kadang-kadang Menjadi orang Yang antusias Semangat Tapi kadang-kadang Mungkin ada Badai sedikit Bisa ikut arus Bisa Kehilangan Arah tujuan Hidupnya Karena apa Karena harapannya Karena Sahuh itu Tidak Tidak Diletakkan Dalam Karena tidak memiliki Harapan di dalam Tuhan Sehingga tadi Kapal itu bisa Terumbang Ambing Bisa kemana-mana Saja Tanpa arah Dan tujuan Oleh sebab itu Penting sekali kita Menaruh harapan kita Kepada Tuhan Karena harapan kita Kepada Tuhan itu Membuat kita kuat Seperti sawah tadi Yang tidak terumbang Ambing Kita belum tahu Tahun 2022 Itu akan Seperti apa Seperti ketika kita Tahun 2020 Menghadapi 2021 2021 Kita sudah Hadapi Demikian pula Kita tidak tahu Di depan itu Seperti apa Bapak Ibu Saudara Tidak ngerti Kalau kita Naik kendara Naik mobil Di jalanan Kita tidak tahu Mungkin sekarang Sudah ada aplikasi Tetapi aplikasi Bisa 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 salah Tapi kita tidak tahu Di depan itu Kemacetannya Seperti apa Kita tidak tahu Tetapi Tuhan Di atas Segala Tuhan Mata Tuhan Yang melihat Segala sesuatunya Tahu betul Di kilometer Berapa itu Kemacetannya Dan berapa panjangnya Sehingga Ketika kita Berharap kepada Tuhan Kita yakin Dan percaya Kita Yakin dan percaya Bahwa Tuhan itu Sudah mengikatkan dirinya Dia tidak bisa Dibandingkan Dengan apapun juga Tidak bisa Dibandingkan Tadi dikatakan Bold itu menjadi Tidak ada bandingannya Tuhan itu Jika kita yakin Dan percaya Sampai Tuhan berkata Bahkan aku Mengikatkan diriku Dengan sumpah Mulai susun Bapak Ibu Saudara Harapan kita Letakkan kepada Tuhan Tuhan aku berharap Susun harapan kita Untuk tahun 2022 Jangan takut Untuk berharap Tetapi letakkan itu Kepada Tuhan Bawa itu kepada Tuhan Dan kita tidak Menjadi kecewa Karena Tuhan yang akan Berperkara Amen Mungkin kita berkata Aduh aku sudah lama Berharap sesuatu Tapi tidak Tidak ada Kenapa Kita tidak tahu Waktunya Belum tahu Waktunya Oleh sebab itu Percaya aja Membuat kita Semakin kuat Mungkin aku gagal Diet misalnya Aku berharap Mau nabung Tapi tidak bisa Aku berharap Mau diet Tetapi tidak bisa Aku berharap Keluarga aku begini Keluarga aku dipulihkan Tetapi belum Mungkin banyak harapan Mungkin kita banyak Membuat resolusi Tahun Kalau kita lihat Akhir tahun Bilangnya berbicara Seperti itu Tetapi mungkin kita sudah Menulis banyak resolusi Kok ternyata Sama aja Dengan tahun-tahun sebelumnya Tapi percaya mulai saat ini Kita tulis Harapan-harapan kita Dan kita bawa kepada Tuhan Aku letakkan harapanku Kepadamu Tuhan Nah aku tidak menjadi kejawab Aku melihat Bahwa Tuhan adalah Tidak ada bandingannya Sehingga aku percaya Itu membuat kita kuat Amen Seperti kapal yang ada Saunya Seperti kapal yang ada Jangkarnya Itulah harapan kita Di dalam Tuhan Badai boleh datang Gelombang boleh datang Menerpa Tetapi harapanku Kepada Tuhan Maka kita akan tetap kuat Amen Itu yang pertama Mengapa kita Senantiasa perlu berharap Kepada Tuhan Karena harapan kita Harapan kita kepada Tuhan Itu membuat kita kuat Dan yang kedua Mengapa kita perlu Senantiasa berharap Kepada Tuhan Karena harapan di dalam Tuhan Tidak mengecewakan Harapan di dalam Tuhan Tidak mengecewakan Kita lihat Di Roma 5 Ayat yang pertama Sampai ayat yang kelima Di Roma 5 Ayat yang pertama Sampai ayat yang kelima Dikatakan Sebab itu Kita yang dibenarkan Oleh iman Kita hidup Dalam damai sejahtera Dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Oleh dia Kita juga Beroleh Jalan masuk Oleh iman Kepada kasih karunia ini Di dalam Kasih karunia ini Kita berdiri Dan kita bermegah Dalam pengharapan Tuhan akan menerima Kemuliaan Allah Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga Dalam kesengsaraan Karena kita tahu Bahwa kesengsaraan itu Menimbulkan ketekunan Dan ketekunan Menimbulkan tahan uji Dan tahan uji Menimbulkan pengharapan Dan pengharapan Tidak mengecewakan Karena kasih Allah Telah dicurahkan Di dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan Kepada kita Bapak Ibu sudah dikatakan Bahwa pengharapan Tidak mengecewakan Karena apa Karena kasih Allah Telah dicurahkan Di dalam hati kita Oleh roh kudus Artinya begini Kalau kita berharap Kepada Tuhan Kita gak Kita gak kecewa Karena apa Karena kita sudah Merasakan kasih Tuhan Kasih Tuhan itu Ketika manusia Jatuh dalam dosa Dia memberikan Anaknya Untuk menebus dosa kita Kita tahu Bapak Ibu Saudara Bahwa begitu besar Begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Maka dia memberikan Anaknya yang tunggal Untuk menebus dosa Dan pelanggaran Kita semua Kalau nyawanya Aja diberikan Apalagi Yang Kita ragukan Kalau nyawanya Yang terbaik Aja diberikan Apalagi yang Membuat kita ragu Bahwa Tuhan itu Akan memberikan Yang tidak terbaik Bahkan Ketika Yesus Di muka bumi ini Sudah selesai Bagaimana Yesus Menyelamatkan manusia Mati di kayu salib Bangkit Setelah itu Naik ke surga Yesus berkata Kamu gak sendirian Kamu gak akan Kujadikan seperti Yatim piatu Aku akan pergi Ke Bapakku Dan aku akan Berdoa Supaya roh kudus itu Diberikan kepada kita Lihat Ketika Yesus Ke surga Yesus berkata Aku gak membiarkan Kamu menjadi yatim piatu Sendirian di bumi ini Enggak Karena kita bukan Berasal dari dunia ini Bapak Ibu Saudara Amen Dia tidak mengizinkan Kita sendiri Di muka bumi ini Oleh sebab itu Yesus berkata Aku akan berdoa Kepada Bapak Supaya Bapak Memberikan roh kudus itu Untuk menemani kita Untuk menolong kita Untuk menghibur kita Lihat Disikalkan bahwa Kasihnya sempurna bukan Kalau kita tahu Bahwa nyawanya Jadi berikan Kasihnya demikian Sedemikian dalam Terhadap kita Maka kita percaya Bahwa kita Kita berharap Kepada Tuhan Itu tidak mengecewakan Tidak mengecewakan Yakin dan percaya Bahwa kasihnya sempurna Seringkali Kalau kita Mata jasmani Kita melihat Apa yang di depan mata kita Kita berpikir Aduh Tidak mungkin terjadi Dah penggenapan ini Bapak Ibu Saudara Kita tahu kisahnya Dalam satu malam Segala sesuatu Bisa berubah Amen Tuhan itu bisa Berperkara Sedemikian rupanya Waktunya Kita tidak tahu Jangan kecewa Terlebih dahulu Karena harapan Di dalam Tuhan itu Tidak mengecewakan Ada satu orang Yang ditulis dalam Firman Tuhan Yang sudah hopeless Tidak punya harapan lagi Tetapi ketika Yesus datang Terjadi musisat Siapakah dia Kita lihat di Yohanes 5 Ayat yang pertama Sampai yang keempat belas Yohanes 5 Ayat yang pertama Sampai empat belas Ada seorang Lumpuh Yang disembuhkan Judul parikopnya adalah Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda Mungkin Bapak Ibu Saudara Pernah mendengar cerita ini Atau pernah membacanya Saya akan sampaikan Bacakan Perlahan-lahan Sesudah itu Ada Hari Raya orang Yahudi Dan Yesus berangkat Ke Yerusalem Di Yerusalem Dekat pintu gerbang domba Ada sebuah kolam Yang dalam bahasa Ibrani Disebut Betesda Ada lima serambi Ada di serambi-serambi itu Berbaring sejumlah besar Orang sakit Orang-orang buta Orang-orang timpang Orang-orang lumpuh Yang menantikan Goncangan air Kolam itu Sebab sewaktu-waktu Turun malaikat Tuhan Ke kolam itu Dan menggoncangkan air itu Barang siapa yang terdahulu Masuk ke dalamnya Sesudah goncangan air itu Menjadi sembuh Apapun juga penyakitnya Disitu ada seorang Yang sudah Delapan Sudah Tiga puluh Delapan Tahun Lamanya Sakit Tiga puluh delapan Tahun Lamanya sakit Ketika Yesus melihat Orang itu Berbaring disitu Dan karena Ia tahu bahwa Ia telah lama Dalam keadaan itu Berkatalah ia kepadanya Maukah engkau sembuh Jawab orang sakit itu Kepadanya Tuhan Tidak ada orang Yang menurunkan aku Kedalam kolam itu Apabila airnya Mulai goncang Dan sementara Aku menuju ke kolam itu Orang sudah turun Mendahuli aku Kata Yesus kepadanya Bangunlah Angkatlah tilamu Dan berjalanlah Dan pada saat itu juga Sembuhlah orang itu Lalu ia mengangkat tilamnya Dan berjalan Tetapi Hari itu Hari sabat Karena itu Orang-orang Yahudi berkata Kepada orang yang Baru sembuh itu Hari ini hari sabat Dan tidak boleh engkau Memikul tilamu Dan selanjutnya Selanjutnya Bapak Ibu Saudara Bisa baca di rumah Nah Bapak Ibu Saudara Kita lihat Orang lumpuh ini Sudah hopless 38 tahun Lumpuh Tidak bisa berjalan Coba bayangkan Ini seperti Lomba lari Dengan orang lumpuh Bener kan Karena cepet-cepetan Kalau kolam itu Bergejolak Siapa yang paling cepat Dia yang mendapatkan musizat Ya kalau Logikanya Ya pasti mungkin ya Itu anggap aja Orang yang tuli Kalau lihat Bisa lihat gelombang Dia bisa lari cepat Langsung mulai sembuh dulu Atau mungkin penyakit-penyakit Yang lain Yang ini lumpuh Kalau cepet-cepetan Logikanya pasti kalah Bener ya Logikanya pasti kalah Bahkan dia gak bisa berjalan Gimana dia mau cepet-cepetan Hopless Bapak Ibu Saudara 38 tahun Dia menunggu itu Bayangkan Gak sembuh-sembuh Gimana caranya Dia sudah hopless Gak ada yang Gak ada yang menolong aku Gak ada yang mengangkat aku Dan memasukkan aku Kedalam kolam itu Ketika itu Sudah bergejolak Coba bayangkan Tidak ada harapan Sudah gak ada harapan Dia sudah ada Gak mungkin lah Pasti kalau aku mau maju Yang buta sudah lari duluan Pasti kalau aku mau bergerak Sudah baru bangun Baru merabah-rabah Kanak lumpuh ya Mungkin prosesnya harus Panjang Gak punya Gak punya Kekuatan ke sana Mungkin yang lain Sudah disembuhkan Selama 38 tahun itu Sudah hopeless Tidak ada harapan Tetapi ketika Yesus datang Ketika Yesus datang Mengubah segala sesuatunya Pertanyaan Yesus disitu Dikatakan bahwa Dikatakan Maukah engkau sembuh Bahkan ketika ditanyai Yesus Maukah engkau sembuh Jawabannya dia berkata apa Bukan mau Bukan Tetapi dia malah Beralasan Jawab orang itu Jawab orang sakit itu Kepadanya Tuhan tidak ada yang Merunungkan aku Kedalam kolam itu Seringkali Seringkali kita mungkin Banyak alasan Aduh aku kecewa Karena Mungkin karena kita Mengandalkan orang Tidak ada yang bisa Nolong aku Bahkan keadaanku Seperti ini Kita lebih meratapi Diri kita Kita kecewa Dengan keadaan kita Kita kecewa Dengan orang lain Yang tidak bisa Menolong kita Dan lebih luar biasanya Lagi Tuhan tidak berkata Tuhan tidak berkata Sekarang sembuh Bukan begitu Tuhan berkata Bangunlah Angkat tilamu Dan berjalanlah Jadi enggak Enggak berkata Sembuh gitu Enggak ya Tetapi bangun sekarang Angkat tilamu Dan berjalan Coba bayangkan 38 tahun Orang ini mengalami Keadaan yang terus Seperti itu Dan dia hopeless Dan dia lakukan Dan dia bangun Sekalipun itu Hari sabat Dikatakan bahwa Tadi dikatakan Tidak boleh engkau Memikulti lamu Bukan Karena itu hari sabat Cara Tuhan Bekerja itu Berbeda Amin Enggak bisa kita batasi Orang lupu ini berpikir Harusnya ada yang Nolong aku Harusnya ada orang Yang nolong aku Atau harusnya Mungkin ada yang Membantu aku Untuk memasukkan aku Ke kolam itu Tetapi cara Tuhan Itu berbeda Kadangkala kita Membatasi Membatasi Cara kerja Tuhan Dan kita menjadi kecewa Atau harapan kita Kepada manusia Atau keadaan Akan berubah Tetapi dikatakan Itu akan membuat Kita kecewa Tetapi keharapan Di dalam Tuhan itu Tidak membuat Kita kecewa Lihat Respon orang lupu ini Ketika Tuhan berkata Sekarang Bangkitlah Angkat Dia tidak berbantah Bantah lagi Dia tidak Utarakan alasannya Lagi Dia langsung Lakukan itu Dan berjalan Seringkali Bapak Ibu Saudara Kita suka Berbantah-bantahan Sama Tuhan Kita suka Negos sama Tuhan Kita berkata Ah begini Ah begitu Ketika kita mendengar Firman Tuhan Berkata Ah yang ini Kurang masuk akal Ah yang begini Kita sering Berbantah-bantah Tetapi lihat Sorry Orang lupu ini Apa yang dilakukan Dia langsung mengangkat Dan langsung berjalan Tuhan tidak berkata Sembuhlah Sekarang berjalan Tidak Angkat tilamu Dan berjalan Tuhan menunggu Respon Respon kita itu Menentukan Bapak Ibu Saudara Menentukan Apa yang kita terima Respon hati kita Seperti apa Apakah kita Berbantah-bantah Sama Tuhan Atau kita Tidak menjadi percaya Atau kita menjadi kecewa Atau kita masih Melihat diri kita Atau melihat orang lain Atau masih banyak hal Respon kita itu Menentukan Ketika kita mendengar Firman Tuhan Ketika kita Mengerti perintah Tuhan Ketika kita langsung Merespon Lihat yang terjadi Musizat Caranya Caranya Tidak umum Waktu itu Di hari sabat Suruh ngangkat tilam Padahal itu Tidak boleh Caranya waktu itu Tidak umum Seringkali kita berpikir Bahwa cara Tuhan Menolong itu Dengan cara yang umum Padahal tidak selalu Seperti itu Sehingga banyak orang kecewa Karena berpikir bahwa Tuhan akan tolong Dengan cara yang seperti ini Padahal bukan seperti itu Tuhan tolongnya Dengan cara yang lain Itu yang membuat Orang kecewa Ada pengharapannya Dan kenyataannya Yang berbeda Tetapi kalau kita Percaya bahwa Tuhan Aku percaya bahwa Tuhan akan menolong Dengan caranya Tuhan Bukan caranya kita Sekali lagi Peletnya Itu Tuhan Tuhannya itu Tuhan Bukan kita Terus kita mengatur Tuhan Untuk kita Menyelesaikan permasalahan kita Dengan cara Perfikir kita Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara Oleh sebab itu Punya respon yang benar Jangan Apa yang Ngeyelan Apa itu Ngeyelan Atau kita memikir Apa Debat sama Tuhan Tuhan gak bisa begini Dan segala sesuatunya Sama Tuhan Akan menunda Akan kita Kita tidak mendapatkan Apa yang Tuhan Sediakan Kalau kita Merespon dengan baik Maka terobosan Itu akan segera Terobosan itu Akan segera Kalau kita Merespon Apa yang Tuhan Katakan Dengan ketaatan kita Itu akan Membawa kita Kepada terobosan Tahun 2022 Saya berdoa Bahwa setiap kita Mengalami terobosan Di dalam segala Aspek hidupan kita Mungkin kita yang berpikir Karakterku Di tahun 2021 Aduh masih buruk Aduh Komitmenku di tahun 2021 Apalagi Mungkin Apapun Kesetiaanku Ngomong apapun itu ya Tahun 2021 Masih Aku mau terobosan Kalau kita mau terobosan Bapak Ibu Saudara Punyai respon yang benar Karena apa Karena ketika kita Mendengar firman Tuhan Ketika Tuhan Berkata sesuatu Kita mendengarnya Dan kita terus melakukannya Langsung melakukannya Disitulah yang akan terjadi Namanya terobosan Akan ada fondasi yang kuat Miliki respon yang benar Bahwa Tuhan itu diharapan Di dalam Tuhan Tidak mengecewakan Apapun itu Keadaan di sekitar kita Mungkin bisa mengecewakan Tetapi miliki respon yang benar Aku mau taat Aku mau mendengar Tuhan Dan aku mau melakukan Dan Tuhan pasti menggendapi Firmannya Menggendapi Bahkan Tuhan berkata apa Aku mengikat sekali lagi Aku mengikat Dengan sumpah Supaya kita semua Yakin dan percaya Sampai Tuhan itu Supaya kalian yakin ya Tuhan itu mengikat Perjanjian Bahkan dengan sumpah Bahwa dia Adalah Allah yang seti Amen Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara Kenapa kita Harus senantiasa Menaruh harapan kita Kepada Tuhan Karena harapan di dalam Tuhan Tidak mengecewakan Yang ketiga Kenapa kita harus Senantiasa Menaruh harapan kita Kepada Tuhan Karena harapan Dalam Tuhan itu Membawa kemuliaan Harapan di dalam Tuhan Itu membawa kemuliaan Kita lihat di Roma 8 Ayat yang ke-18 Dikatakan Roma 8 Ayat yang ke-18 Dikatakan Sebab aku yakin Bahwa penderitaan Zaman sekarang ini Tidak dapat Dibandingkan Dengan kemuliaan Yang akan dinyatakan Kepada kita Kita lanjutkan Sampai ayat yang ke Kita lompat Ayat yang ke-30 Roma 8 Ayat yang ke-30 Ayat yang ke-29 Dulu ya Ayat yang ke-29 Roma 8 Ayat 29 Dikatakan Sebab Semua orang Yang dipilihnya Dari semula Mereka juga Ditentukannya Dari semula Untuk menjadi serupa Dengan gambarnya Supaya Ia Anaknya itu Menjadi yang sulung Di antara banyak saudara Dan mereka Yang ditentukan Dari semula Mereka itu Juga dipanggilnya Dan mereka Yang dipanggilnya Mereka itu Juga dibenarkannya Dan mereka Yang dibenarkannya Mereka itu Juga dimuliakannya Lihat penderitaan Kita sekarang ini Tidak sebanding Bapak Ibu Saudara Dengan kemuliaan Yang akan Tuhan nyatakan Dalam kehidupan kita Amen Jadi percayalah Bahwa harapan Ketika kita menaruh harapan Di dalam Tuhan Bahwa aku percaya Ketika Menaruh harapan Di dalam Tuhan Itu akan membawa Kita kepada Kemuliaan Tuhan Karena dikatakan Fokusnya itu Bukan masa penantian Sekarang ini Memang di masa-masa Siapa yang suka Menunggu kan Gak suka ya Sebenarnya ya Capek kadang-kadang Nunggu gak Kalau apalagi Gak pasti Sudah mole lama gitu Mungkin kita menjadi Menjadi Malas kekuatan kita Menurun Ketika kita menunggu Tetapi Kenapa Kita dikatakan Kalau kita menunggu Tuhan Ada kekuatan baru Menantikan Tuhan Ada kekuatan baru Di Yesaya 40 Ayat yang ke 29 Yesaya 40 Ayat 29 Dikatakan Dia memberi kekuatan Kepada yang lelah Dan menambah semangat Kepada yang tiada berdaya Lanjut Ayat 30 Orang-orang muda Menjadi lelah Dan lesu Dan teruna-teruna Jatuh tersandung Tetapi orang yang Menantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali Yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan Dan tidak menjadi lelah Lihat Bapak Ibu Saudara Orang menantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Kenapa Orang menantikan sesuatu Itu harusnya kan Kalau lama Orang itu kunjung datang Membosankan Benar ya Capek lama-lama Tetapi menantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Kenapa Karena Yang kita tunggu Itu pasti Datang Dan sudah bersumpah Amin Pasti datang Dan bersumpah Dan tidak pernah gagal Dan sudah mengikat perjanjian Dengan kita Untuk pasti dikenapi Oleh sebab itu Kita tidak menjadi Tidak menjadi lelah Aku yakin dan percaya Kalau Bapak Ibu Saudara Menantikan seseorang Yang pasti datang Akan semangat benar ya Karena pasti datang nih Satu menit yang lalu Itu bahkan manusia Bapak Ibu Saudara Ini Tuhan Yang tidak pernah gagal Kenapa menantikan Tidak merasa lelah Dikatakan karena dia Sudah bersumpah Dan yang kedua Ketika kita menanti Dengan respon yang benar Maka ada kekuatan yang baru Respon hati kita benar Di masa-masa Kita menantikan Harap Pengenapan janji Tuhan itu Respon kita benar Aku percaya Bahwa Tuhan Tidak mengecewakan Amin Kasihnya sudah Dicurahkan kepadaku Dan sempurna Kita menunggu Dengan respon yang benar Mungkin saat ini Penderitaan kita ini Saat ini Bapak Ibu Saudara Baca di Roma 8 Dan selanjutnya tadi Dikatakan bahwa Semua orang Semua makhluk Menginginkan kita Lepas daripada Tubuh jasmani kita Sudah pengen Semuanya pulang ke surga Tetapi belum waktunya Kalau memang belum waktunya Kita banyak pergumulan Percaya Bapak Ibu Saudara Ada seseorang yang sudah ditentukan Setiap kita sudah ditentukan Setiap kita sudah dipanggil Setiap kita sudah dibenarkan Dengan cara Yesus naik ke kayu salib Dan setiap kita akan dimuliakan Amin Akan dimuliakan Ujungnya adalah Kemuliaan Tuhan Oleh sebab itu Ketika prosesnya panjang Penantiannya panjang Kita tidak menjadi lelah Kita tidak menjadi down Karena kita tahu Ada goalnya Ada kemuliaan Tuhan Ada kemuliaan Tuhan Aku terus berharap Aku terus percaya kepada Tuhan Ketika kita tahu Bahwa prosesnya panjang Tetapi anak-anak Tuhan Akan dimuliakan Amin Lihat Kisah Yusuf Bapak Ibu Saudara Kenapa Kisah Yusuf menginspirasi Karena Prosesnya Yusuf Tidak mudah Ketika Yusuf mendapat janji Tuhan itu Prosesnya itu tidak mudah Yusuf sudah dipanggil Sudah ditentukan sama Tuhan Setiap kita Bapak Ibu Saudara Sudah ditentukan sama Tuhan Sejak kita bakal anak Belum bilang jadi bakal anak Kita sudah ditentukan semua sama Tuhan Kayak seperti tadi Seorang pelet yang Membawa kita terbang Sudah Akan membawa kita turun Demikian pula Tuhan Mengadakan kita Menciptakan kita Setiap kita ini Sudah ada penentuannya Dan kita dipanggil Seperti Yusuf dipanggil Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel Dengan caranya Tuhan Caranya Tuhan Dan setiap kita ada Panggilan khusus dalam hidup kita Dan kita sudah dibenarkan Setiap kita akan dibawa Kepada kemuliaan Tuhan Amin Oleh sebab itu Mari Bapak Ibu Saudara Ubah cara pandang kita hari ini Ubah cara pandang kita Bukan cuma terjebak Di dalam keadaan sekitar kita Tetapi ubah cara pandangku Ini gak kekal Proses kita Akan menuju kepada Kemuliaan Tuhan Amin Proses kita ini akan menuju Kepada kemuliaan Tuhan Terus berharap kepada Tuhan Senantiasa berharap kepada Tuhan Jangan berharap kepada manusia Jangan berharap kepada Kekuatan apapun di muka bumi ini Kecuali Tuhan Ayat yang terakhir Yang akan saya sampaikan di Yeremia 17 Ayat 7-8 Dikatakan demikian Diberkatilah orang yang Mengandalkan Tuhan Kalau kita mengandalkan Tuhan Diberkatilah orang yang Mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya Pada Tuhan Diberkatilah orang yang Mengandalkan Tuhan Dan menaruh harapannya Pada Tuhan Ia akan seperti pohon Yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya Ketepi batang air Dan yang tidak mengalami Datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir Dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti Menghasilkan buah Diberkatilah orang yang Mengandalkan Tuhan Dan yang menaruh harapannya Pada Tuhan Diberkatilah Yang lain mengalami kekeringan Tetapi seperti tanaman Yang ditanam di tepi air Akan tetap segar Akan terus menghasilkan buah Taruh harapan kita Bapak-Ibu Saudara Tahun 2022 Mulai tahun 2022 Harapan kita Letakkan kepada Tuhan Jangan kepada yang lain Karena dia satu-satunya Tuhan Yang tidak ada bandingannya Untuk meyakinkan kita Bahkan dia berjanji Mengikat perjanjian dengan kita Dengan sumpah Tidak ada yang bisa dibandingkan Dengan Tuhan Yang kedua Memiliki respon yang benar Memiliki respon yang benar Dalam segala keadaan Ingat orang lumpuh tadi Bapak-Ibu Saudara Memiliki respon yang benar Makan mengalami terobosan Dan yang ketiga Lihat ujung pengharapan kita Adalah kemuliaan Tuhan Maka kita akan terus Menaruh harapan kita Kepada Tuhan Tidak menjadi kecewa Amin Mari sama-sama Bapak-Ibu Saudara Kita berdoa Pagi hari ini Terima kasih telah menonton